Putri Cat suka memasak dan ia sangat menyukai makanan pedas. Lupanya, Putri Cat senang memasak untuk suami dan anak-anaknya. Menu yang menjadi favoritnya adalah masakan kari pedas. Suatu kecil-kecil, walaupun ia tak sempat memasak, ia sering minta bantuan agar diberikan kari pedas. Saat Putri Cat sedang hamil anak pertamanya, ia pun senang menyantap sayur kari pedas yang dibuat oleh sahabat-sahabatnya. Bahkan, Putri Cat pernah menyuruh semua cek untuk keluar ketika ia hendak memasak sendiri, menu kari pedasnya. Masakan itulah yang membuatnya kurus, gurau pangeran William mengolok-ngolok masakan istrinya. Putri Cat memasak kari dengan dua macam versi, yaitu untuk orang dewasa dan untuk ketiga anaknya. Namun, Putri Salot juga menyukai masakan pedas. Putri Cat menganggung ia selalu meluangkan waktu untuk makan malam bersama keluarga kecilnya secara berkalang. Biasanya, Putri Cat akan memasak menu favorit suaminya, yang tentunya sangat esat dan bernutrisi. Misalnya saja, kari sayuran, salmon teriyaki, atau semacamnya.